Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kami dari kelompok 6 disini kami akan menyampaikan tentang hasil wawancara kami yang berjudul tentang tahu gejerot happy watching guys semoga bermanfaat Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kami dari kelompok 6 kami ingin mengubah wancara tentang tahu semenangnya sebelumnya kami ingin bertanya dulu ya kepada penjualnya maaf ya kak ganggu waktunya kami disini ada tugas kuliah jadi kami ingin bertanya boleh ya kak waktu tekan sebentar maaf ya kak sejak apa ini tahu ini berjalan biasanya dalam satu hari ini kakak bukanya jam berapa tutupnya juga jam berapa biasanya buka jam 10 kak ini jam 10 malam kepikiran bagaimana kok bisa buka tahu ini kak kok bisa punya ide gitu loh buat 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 apa jual tahu ini karena kan ini sama sama yang kak ini jadi biar sekali minuman ada makanan juga dalam sehari ini biasanya kakak belanjanya itu semua itu harus berapa kalau kakak jualannya per hari itu berapa porsi dapat porsinya kan kita gak tahu potongan tabunya akan berapa kan kalau uangnya satu hari bisa dapet 300 sampai kurang lagi biasanya dalam sehari ini omset kakak dapetnya berapa 300 aja ya kaknya dikulai tahu ya kaknya 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 bumbunya kak ada fungsi oh jual ini ya terus dalam saat ini kakak biasanya abis berapa plastik dulu kak kualannya gitu belum tahu kak paling lumayan juga kak ini tempat tempatnya disini nyewa atau enggak kak nyewa kalau perharinya berapa kak atau perbulannya sama mentah ya sekali gosong berarti double gitu ya kak makasih ya kak maaf ya kak udah gak berlaku ya makasih banyak ya kak assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh saya tasya rahmadani akan menjelaskan tentang biaya standar baiklah saya akan menjelaskan tentang biaya standar biaya standar adalah biaya yang ditetapkan sebelum proses produksi dimulai atau sebelum suatu kegiatan dimulai biaya standar akan menunjukkan jumlah biaya penggunaan waktu dan bahan yang akan terjadi standar biasa dinyatakan dalam unit fisik maupun finansial tujuan biaya standar adalah sebagai alat bantu manajemen dalam pengendalian biaya di mana biaya standar akan disusun sedemikian rupa sehingga dapat digunakan sebagai tolak ukur apakah pengeluaran biaya sudah sesuai dalam standarnya sebelumnya atau tidak dan akan dipertanggungjawabkan apabila terjadi penyimpangan dari standar tersebut selanjutnya ada jenis biaya standar ada beberapa jenis standar yang dapat digunakan dalam menyusun standar biaya yaitu yang pertama ada standar ideal jenis standar ini disusun berdasarkan kondisi paling ideal yang kedua ada standar dapat diharapkan standar jenis ini penyusunannya sudah memperhitungkan kondisi normal internal perusahaan atau kondisi dalam pengawasan perusahaan yang ketiga ada standar normal atau ekonomi standar jenis ini digunakan sebagai alat pengawasan pelaksanaan di mana penyusunannya memperhitungkan kondisi internal dan eksternal yang dapat berpengaruh pada penyusunan biaya standar selanjutnya ada biaya standar dan anggaran biaya standar dan anggaran akan ditetapkan di awal biaya standar memberikan perkiraan untuk tahap perencanaan dalam penganggaran biaya standar digunakan untuk menentukan biaya per unit terutama bahan baku dan upa langsung sedangkan anggaran digunakan untuk menentukan seluruh biaya yang akan terjadi dalam suatu priori tertentu selanjutnya ada selisih atau varian yaitu perbedaan antara biaya standar dengan biaya sebenarnya yang disebut dengan selisih atau varian biaya standar berdasarkan aliran biaya jumlah dari selisih dapat dicatat dalam satu akun atau dalam beberapa akun selisih selanjutnya ada penyusunan biaya standar yang pertama penyusunan standar biaya material atau bahan baku standar biaya material atau bahan baku terdiri atas dua komponen yang pertama ada kuantitas standar dan yang kedua harga standar biaya material atau bahan baku dapat dicari dengan mengalihkan harga standar bahan baku langsung dengan kuantitas standar bahan baku langsung standar biaya material atau bahan baku akan ditetapkan melalui estimasi biaya standar bahan baku tertentu pada priori akutansi berikutnya jadi dalam penetapan biaya standar material atau bahan baku tidak lepas dari biaya-biaya lainnya seperti biaya angkut bahan baku, diskon, biaya asuransi, dan lain sebagainya yang kedua ada penyusunan standar upah langsung pada penyusunan standar upah langsung standar biaya upah langsung dihitung dengan mengalihkan standar waktu untuk satu unit produk dengan tarif persatuan waktu tarif ini ditentukan dengan perhitungan yang meliputi upah selain gaji jadi upah langsung per unit produk merupakan perkalian antara tarif upah dasar pembebanan dengan waktu yang dibutuhkan untuk membuat Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh nama saya Uttarining disini saya akan membahas materi bab 9 yaitu tentang biaya standar dan analisis parian atau selisih langsung saja manfaat biaya standar yaitu sebagai pengukur biaya yang rasional pada persediaan dan harga pokok penjualan yang kedua yaitu sebagai pengawasan dari pelaksanaan program kerja perusahaan yang ketiga yaitu untuk pengambilan keputusan pada tujuan yang tertentu manfaat biaya standar terbagi dari satu sebagai alat pengukuran biaya rasional yaitu semua jenis produk dan bahan sama namun pembebanannya yang tidak sama yang kedua yaitu sebagai alat pengawasan untuk membandingkan hasil pelaksanaan yang sesungguhnya dengan apa yang seharusnya terjadi yang ketiga sebagai alat pengambilan keputusan yaitu dengan untuk menentukan harga jual dari suatu perusahaan kelemahan biaya standar yaitu menurut mulia di bahwa tingkat keketatan atau kelonggaran standar tidak dapat dihitung dengan tepat terima kasih Assalamualaikum nama saya Mohamad Cahinugroho saya disini akan menjelaskan dan mencari laba rugi full costing dari usaha Tahu Semedang yang pertama bisa kita dapat hasil penjualan yaitu dari harga satu porsi yaitu 5.000 rupiah dikali dengan porsi terjual pada hari itu juga yaitu 300 dan bisa kita hasilkan sebanyak 1.500.000 rupiah dan selanjutnya adalah biaya pabrikasi variable yang berdasarkan bahan baku yang sebanyak 564.000 rupiah ditambah dengan upah karyawan sebanyak 53.333 rupiah dan ditambah dengan BOP variable sebanyak 30.000 rupiah dan dapat kita hasilkan dari semua itu menjadi 647.333 rupiah dan selanjutnya adalah BOP tetap yang sebanyak 40.000 rupiah dan setelah itu kita hasilkan dari biaya pabrikasi variable dengan BOP tetap yang menjadi sebanyak 687.000 rupiah 333 rupiah dan jika ingin mendapatkan laba kotor bisa kita hasilkan dari hasil penjualan hasil penjualan yaitu 1.500.000 rupiah dikurang dengan 687.333 rupiah dan mendapatkan laba kotor sebanyak 812.667 rupiah dan selanjutnya yaitu kita cari biaya administrasi dan pemasaran variable sebanyak 10.000 rupiah dan beban administrasi dan pemasaran tetap yaitu sebanyak 20.000 rupiah dan jika ingin mendapatkan laba bersih kita kurangkan dari laba kotor yaitu 812.667 rupiah dengan 30.000 yang kita hasilkan tadi sebanyak bisa kita dapat laba bersih sebanyak 782.667 rupiah sekian dari full costing kami terima kasih Assalamualaikum saya Nabila Fatin disini saya akan menjelaskan bagaimana perhitungan biaya variable pada Tahu Semedang pada hasil penjualan pada hari itu Tahu Semedang mampu menghasilkan 300 porsi dengan harga proporsinya 5.000 rupiah yang apabila ditotal menjadi 1.500.000 rupiah kemudian biaya pabrikasi variable yang tergiri dari bahan baku yaitu 564.000 rupiah ditambah upah langsung yaitu perharinya 53.333 rupiah dan ditambah BOP variable yaitu 30.000 rupiah yang apabila ditotal menjadi 647.333 rupiah kemudian beban administrasi dan pemasaran variable sebesar 10.000 rupiah yang apabila 1.500.000 rupiah dikurang 647.333 rupiah dikurang 10.000 rupiah didapatkan margin kontribusi sebesar 842.667 rupiah kemudian ada BOP tetap sebesar 40.000 rupiah dan beban administrasi dan pemasaran tetap sebesar 20.000 rupiah yang apabila dikurangkan didapatkan hasil laba bersih sebesar 782.667 rupiah sekian pemahaman dari biaya variable selanjutnya saya akan mencari BEP yaitu break even point yang pertama-tama saya akan mencari BEP unik yang berumus biaya tetap per harga jual dikurang dengan biaya variable tetap yang bisa kita dapat yaitu biaya tetap adalah 93.333 rupiah per 5.000 dikurang dengan 1.880 rupiah dan bisa kita dapat yaitu 93.333 rupiah per 3.120 rupiah menghasilkan 30 porsi yang harus dijual jika ingin mendapatkan modal awal dan selanjutnya adalah BEP rupiah yang berumuskan biaya tetap per harga jual dikurang biaya variable tetap per harga jual yang bisa kita dapat yaitu 93.333 rupiah per 5.000 dikurang 1.880 per 5.000 dan kita dapat yaitu 93.333 rupiah per 0,624 dan kita dapat yaitu dengan 150.000 rupiah yang kita butuhkan untuk mendapatkan modal awal terima kasih baiklah disini saya akan menjelaskan bagaimana cara menghitung permintaan apabila permintaannya adalah 250 porsi dengan harga 4.000 rupiah dimana normalnya adalah 300 porsi dengan harga 5.000 rupiah pada penjualan 5.000 rupiah dikali 300 porsi mendapatkan hasil 1.500.000 rupiah sedangkan pada permintaan 250 porsi dengan harga 4.000 rupiah mendapatkan total 1.000.000 rupiah biaya pabrikasi variable dimana porsinya adalah 2.157 rupiah dikali 300 porsi mendapatkan hasil 647.100 rupiah sedangkan pada permintaan proporsinya adalah 2.157 rupiah dikali 250 porsi mendapatkan hasil 539.250 rupiah kemudian BOP tetap adalah 40.000 rupiah sedangkan pada permintaan BOP tetapnya juga tetap 40.000 rupiah dikarenakan produksi per hari normalnya adalah 300 porsi sedangkan permintaannya hanya 250 porsi dan itu adalah di bawah dari normal produksi yaitu hanya 250 maka BOP tetapnya tetap 40.000 maka didapatkan laba kotor dari yang normal 812.900 rupiah sedangkan pada permintaan laba kotornya adalah 420.750 rupiah beban ADM dan pemasaran variable adalah perporsinya 33.33 rupiah dikali 300 porsi mendapatkan hasil 9.900 rupiah kemudian pada permintaan perporsinya adalah 33 rupiah dikali 250 porsi mendapatkan hasil 8.250 rupiah beban ADM dan pemasaran tetap adalah 20.000 rupiah dan pada permintaan tetap 20.000 rupiah yang apabila dikurangkan mendapatkan laba bersih pada permintaan normal adalah 783.000 rupiah sedangkan pada permintaan adalah 392.500 rupiah maka permintaan ini dikarenakan produksi per hari 300 porsi dikali 5.000 rupiah lebih untung dibandingkan 250 porsi dikali 4.000 rupiah sekian penjelasan sekian pembahasan kami lebih dan kurangnya kami ucap mohon maaf wabillahi taufiq walidayah wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh see you guys selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati